Ya, saya turut berduka pada yang kemarin saya dikabari ada relawan yang meninggal dunia, maka kita minta tim pemenangan untuk segera urus, dan sekarang tim hukum sedang mendalami soal itu. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sampaikan duka atas meninggalnya salah seorang relawan di Kelaten, Jawa Tengah. Saya turut berduka, kemarin saya dikabari ada relawan yang meninggal dunia. Maka kita minta tim pemenangan untuk segera urus dan sekarang tim hukum mendalami soal itu, kata Ganjar. Lebih lanjut Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Todung Mulia Lubis sampaikan mereka yang meninggal dunia diduga mengalami kekerasan dan brutalitas opnumpaslon yang lain. Yang meninggal dunia ada di Kelaten, dan yang luka-luka itu empat di Boyolali. Mereka yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar Mahfud dan yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas dari pendukung paslon yang lain. Ujar Todung di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Sabtu, 30 Desember 2023. Todung pun meminta kepada Panglima TNI untuk mengambil tindakan yang tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindak kekerasan. Seporan mengenai brutalitas dan tindak kekerasan yang sangat-sangat tidak bisa diterima. Satu meninggal dunia, dan empat orang mengalami luka-luka berat. Nah yang meninggal dunia itu ada di Kelaten, di Yogyakarta, dan yang luka-luka itu empat di Boyolali. Nah mereka yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Ganjar Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas dari pendukung paslon yang lain. Dan empat yang luka-luka, konon katanya, mendapat luka-luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum TNI yang dilakukan di pos TNI setempat. Dan kalau itu benar, kami ingin minta kepada Panglima TNI untuk mengambil tindakan yang tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindak kekerasan ini. Ini tidak bisa dibenarkan karena kita ini ingin pemilu yang damai, pemilu yang tertib, pemilu yang sesuai dengan aturan. Jadi semua brutalitas dan tindakan-tindakan yang kerasa yang dilakukan itu melanggar hukum dan tidak bisa kita terima dan kita akan memproses ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.